selamat menikmati Albert Kaiser kalian bisa lihat disini ada nama dari Perancis Maxim Le Croix dan yang kedua nanti yang sebelah kanan itu Sadomir Dragovic kita lihat dulu yang Le Croix ini pemain berusia 17 tahun Santer Mid Perancis pastinya namanya Le Croix itu Perancis banget dia overall saat ini 57 punya potensi 70-90 dan kalian lihat yang paling oke nya adalah agility, balance dia udah 10-70 ball control, dribbling dia udah 10-70 stats dia udah oke banget ini main bakal luar biasa dia bakal kita promosiin langsung pemain pertama di series ini dan yang kedua adalah Sadomir Dragovic 16 tahun Santer Mid juga overall 59 potensi 72-92 agility 75 udah oke beberapa stats dia juga udah lumayan ball control 78 dribbling 74 jadi ini adalah pemain kedua yang kita promosiin ke tim senior jadi sekarang itu udah punya 2 pemain dari Youth Academy yang usianya 17 tahun dan 16 tahun Albert Kaiser masih belum bisa karena dia usianya masih 15 tahun kita harus tunggu dia ulang tahun ke-16 dulu ini bakal jadi luar biasa banget gue udah sempet bilang kalian dari awal bahwa series Roto Glory ini bakal banyak banget kita promosiin pemain dari Youth Academy karena apa? mereka gratis yang pertama yang kedua mereka bisa jadi profit nantinya kalau misalnya kita gak cocok sama mereka misalnya ada pemain-pemainnya misalnya gak cocok atau emang dia gaya bermainnya gak bisa gitu loh masuk ke squad kita posisinya pun numpuk segala macem bisa kita jual dan kita jual dengan harga berapapun tetap bakal profit gitu loh makanya itu gue suka banget datangin Main Youth Academy dan yang pertama Maksimile Kroa bakal gue kasih nomor punggung 14 kalian bisa lihat dengan sepatu hitamnya dan yang kedua untuk Saddleman Dragovic yang masih berusia 16 tahun dia bakal pake nomor spesial 16 kalian tau nomor legend ini udah dipake sama dulu alumni-alumninya tuh model-model Adan Prado terus siapa lagi? Adan Prado doang yang 16 ya? dari Youth Academy kayaknya itu deh tapi gue biasa kasih pemain-main nomor punggung 16 tuh pemain yang spesial gitu loh jadi ini bakal jadi luar biasa banget gue bahkan lupa waktu itu di Blackpool siapa yang ingin kasih 16 ya? asli lupa banget gue jadi ini Dragovic bakal pake nomor punggung 16 dan untuk sepatu gue kasih dia Mercurial misalnya tadi Mercurial hitam juga untuk pemain muda gue emang sengaja kasih sepatu hitam supaya gak banyak gaya gak terlalu ngejreng jadi dia bisa fokus ke permainannya gak ke sepatunya dan mungkin gue bakal bisa langsung kasih mereka sempatan nih di pertandingan ini kita bakal main di Evelift obviously kita bakal away lawan Crowley Town dan saat ini kita masih di puncak langsung sementara masih di pucuk tenang dan kamu bisa liat gue kasih kesempatan untuk Dragovic Start di camp dan ini line upnya emang sedikit berubah nama-nama kayak Egy gak main karena stamina pastinya jadi emang gue harus rotasi anyway jadi ini dia kita away ke Broadfield Stadium markas dari Crowley Town lanjutan Liga Domestik kita ya Valik itu pastinya dan main-main Youth Academy kalau misalnya kita bisa maksimalin overall mereka bisa berkembangnya cepet banget asli bakal mantep deh yakin gue dan anyway sekarang pun kita tuh lumayan butuh nih kita ngomong gue ngomong jujur aja nih ya Egy Moana Fikri gue tau bagus banget cuman gue sempet kemarin ngebaca komen juga ada beberapa kalian yang bilang jangan terlalu tergantung sama dia karena kita sejauh ini ya keliatan banget tergantung banget sama dia dia itu top scorer kita pencetak gol terbanyak dan makanya dia bukan seorang striker gitu loh jangan sampai kita bener-bener gak bisa apa-apa kalau gak ada dia makanya itu gue sengaja datengin pemain Youth Academy pun yang posisinya kalau bisa center mid ini Dragovic gue taro di posisinya Egy karena gue lagi pengen coba untuk kalau ada pemain lain yang bisa ngisi tempat Egy bagus buat jaga-jaga aja kita gak tau apa yang bakal terjadi musim depan dua musim lagi gitu loh Egy kontraknya di kita durasi cuma dua tahun masalahnya kita gak tau musim depan apakah dia mau perpanjang atau enggak gitu loh jadi dari sekarang kita harus siapin plan B walaupun kayak gue bakal sebisa mungkin tahan Egy di squad ini selama mungkin cuman kita sekali lagi gak tau masa depan oke dan ini starting lap untuk Chaserville bisa lihat Ugu start Dragovic di belakangnya Khaled Heinz McCourt Sinod Razzaldi di kiri Barri di kanan David Edgar Maguire dan Keeper di Lamparkin jadi debut buat pemain berusia 16 tahun kita baru kita promosiin ke tim senior langsung dia main di pertandingan kompetitif debut profesional dia oke ini dia kickoff block pertama cara Crowley tahun dan juga Chesterfield skimrit ke 6 Sinod interception bagus dia Dragovic yang muda kita kasih turban ke Zavon Heinz shooting come on Heinz wuuuuh masih ada tepi skipper mereka turban yang lumayan bagus tadi dari Sadomir Dragovic Glenn Morris skipper yang cukup senior 33 tahun melakukan save pertamanya tadi ya Scarlett aduh diambil lagi Payne kasih ke Grant Baldwin sisi kanan berbahaya Maguire oke bisa diambil Barry good job main mereka tapi lagi-lagi no kosong banget di chip aduh itu gak jawab target loh itu gak dihajar kenceng Jack McCord SLD dia Seri Midrack of kasih kanan di Khaled overtop ke Ugu mungkin dapet please oke Ugu shooting kayak gini aduh sudutnya emang lumayan susah sih itu tapi well done percobanya cukup oke Baldwin lagi-lagi si kanan aduh lewat yes David Edgar lihat kualitasnya perception bagus masih bawa dia Edgar udah ngelautin garis tengah come on through ball ke Gosi Ugu cuma untuk balik ke Edgar Ugu sendirian shooting lagi kanan sumpah masih bisa ditepis juga bikin tepiknya gila sempatan lagi-lagi baca Astrid Field masih gagal corner kick sekarang Dragovic bakal ambil kasih ke tengah ada Maguire aduh udulannya masih lancang dikit oke masuk ke 2 sekarang menit 47 score masih imbang 0-0 dapet yes Bradley Barry good job kasih McCord come on gerak please Dragovic kasih ke Bradley Barry aduh cuma untuk balikin tadi masih gagal sayangnya counter sekarang Grant balik ke Roberts sisi kiri udah mulai kosong pertahanan kita Bradley Barry cepetan balik habis overlap disolnya Maguire good job no salah passing shit no 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 Edgar lihat tacklenya bagus banget Asti bersih pula itu Dragovic bisa kita counter Dragozi Ugu disana Dragovic cepet juga ternyata lihat deh oke tahan sedikit kasih ke Zavon Hines good job Hines cuma untuk kasih ke tengah aduh sayang dragovic dragovic lumayan mantep masih hidup bola ternyata Sinod dragovic masih ke Andy Khaled lagi-lagi pasti ngebagus dragovic Khaled sekarang balik ke dia shooting wah gila sih mantep loh asli 16 tahun men pertandingan kompetitif perdana nya ini udah bisa kayak istilahnya masuk ke skema permainan kita dengan sangat baik dragovic good job pain kasih ke tengah no ya itu kosong banget bener-bener bangkong semua main pertahanan kita dan akhirnya Crowley Tom belum ternyata gol pertama mereka di menit 59 jebol juga pertahanan kita akhirnya lihat passing-passingnya dan aduh gak dijaga sama sekali tuh Jordan Sinod juga kayak nanggung gitu dia pemain tengah loh masa yang jaga dia Jalo terubah ke Roberts astaga naga bisa dapet dan dimain cepet banget lagi no kasih ke tengah 2-0 sumpah dan golnya mirip sama gol pertama mereka tadi kacau sih umpan ke tengah dari pinggir dan aduh kasih ke nyerang kayak gitu oke pergantian main Louis Dodds Motley Henry dan Maxim Lecrow bakal masuk ini debut buat Lecrow ganti dragovic 77 sekarang Connor Lecrow kasih ke tengah Agal Motley Henry bisa ambil waduh salah Maxim no dapet list oke good job Edgar Louis Dodds kasih ke Lecrow come on sendirian shooting come on Maxim Lec oh my god debut goal pemain di tangan demi kita Maxim Lecrow nomor 14 inget ya nyetak goal di debutnya bahkan dimasuk dari bangku cadangan loh dragovic yang main selama hampir 70 menit 75 menit tadi gagal nyetak goal dan ini wah itu finishingnya bagus loh kayaknya kayak kanan keras shootingnya wah gila ini dua main di Akademi kita oke banget loh asli dragovic itu tadi emang gak keliatan terlalu offensive tapi ini Maxim Lecrow baru masuk langsung nyetak goal itu tendangan pertama dia langsung jadi goal sebagus itu luar biasa bisa kita nyetak satu goal lagi ternyaman dudukan Maguire oh no no ngeri banget asli dapet oke dot ini dia Maxim Lecrow Indonesia 17 tahun McCord kasih ke Maguire kemon kasih ke tengah aduh sumpah sih itu interception back mereka bagus banget gila tadi detik terakhir nih disini aduh Maguire mau kasih gelok kalau itu soalnya 3 menit jury time kita masih ketinggalan 2-1 gak upside sih itu tuh Robert ini parking good job masih ada kesempatan terakhir buang bola jauh ke depan Louis Dodds dan Andy Khaled disana 3-3 come on Maguire sekarang Maguire udah di depan itu gila kasih ke Louis Dodds come on kasih Andy Khaled gagal kelar lah sudah akhirnya kalah juga kita gila setelah beberapa EOS terakhir form kita lagi oke banget di liga semoga aja hasilnya gak bikin kita turun dari puncak kelasemen sih well at least ada sesuatu hal positif bisa kita ambil 2 pemain di Yuta Akademi kita yang baru aja dipromisiin ke team senior luar biasa bagus khususnya buat Maxim Lekro yang berhasil nyetak gol baru masuk berapa menit dia nyetak gol di debutnya buat Chesterfield gila debut profesionalnya bahkan dia gak pernah main untuk klub profesional manapun karena dia itu bakat yang kita temuin dan kita langsung bawa ke Akademi kita dia cuman mengenyam pendidikan di Akademi dan langsung sekarang masuk tim pertamanya dia itu klub profesional pertama itu Chesterfield dan tadi itu pertandingan profesional pertamanya dia nyetak gol menurut gue itu something sih dan kayak gak banyak pemain Yuta Akademi kita yang bisa mencetak gol di debutnya loh dan ini gue kasih liat kalian stats pemain main kita tadi gue lupa kasih liat Dragovic agility nya 75 ball control 78 dribbling 74 59 overall rating short pass dia 63 lumayan oke free kekurasi 65 weak footer 5 bintang dan defensive work rate dia high pantesan aja ternyata dia ini pemain defense walaupun kayak posisinya center mid slash camp tapi dia punya work rate nya ya defensive lebih tinggi jadi mungkin emang bagus aja di CDM dia sedangkan Maxim Lecroy ini 57 overall rating ball control dribbling tadi juga cukup oke long shot dia lumayan bagus gak heran tadi bisa kita goal sebagus itu kencang soalnya tenangannya main Perancis CM slash camp juga weak foot 4 bintang jadi ini 2 pemain yang luar biasa banget bisa kita manfaatin loh dan jangan lupa juga kita itu punya Louis Reed saat ini yang merupakan bagian penting dari tim utama kita dan dia adalah pemain yang kita pinjam bukan pemain asli kita jadi ini sekali lagi gue datangin main di Akademi emang kayak ada rencana jangka panjang gitu loh gak sekedar gue sembarangan promosiin pemain gue harus lihat juga posisinya kayak istilahnya khususnya pemain tengah gitu loh gue tau kita punya beberapa pemain tengah yang cukup oke masih ada Joran Sinat masih ada Koke masih ada banyak pemain di tengah yang pemain asli kita cuman kayak gue butuh pemain muda gitu loh supaya kita bisa benar-benar bentuk kita bisa arahin mereka kemana dan sesuai kebutuhan kita obviously sekarang kita butuh yang pertama yang paling penting adalah ya penggantinya Egy kalau amit-amit Egy tiba-tiba musim depan gak mau pelanjang kontrak dan dia cabut ke club lain gitu loh kita butuh siapin dari sekarang dan kita mungkin butuh juga pengganti Louis Reed karena Reed itu pengen pinjeman dan gue gak yakin kita bisa permanen dia di awal musim di akhir musim maksud gue ini masalah juga dan lawan kita selanjutnya Cambridge United tim yang ada di atas tau gue top 3 top 5 tadi di kelas main sementara jadi ini bukan pertandingan yang mudah dan kita udah kegeser ke posisi kedua tadi poin sama sama kalau yang salah Luton Town jadi ini pertandingan yang wow harus menang kalau mau kembali ke pucuk nih gak sembarangan dan ini line up dari Chesterfield Jalan Parkin start Bradley Barry Zimo Pulos Maguire Binnum Williams tempat back kita Josh Kaye duet sama Louis Reed di tengah Pukiri di kanan Egy di tengah Joe Rowley di kiri dan Goziogu di depan jadi Egy Brona Vickery kembali Pukiri juga kembali Joe Rowley dan Josh Kaye ini mungkin kayak sebagian dari kalian gak terlalu perhatiin dia tapi dia ini udah jadi bagian penting juga loh di squad kita Josh Kaye ini pemain yang masih sangat muda obviously 20 tahun main asli kita terpenting dan dia luar biasa banget makanya gue kasih kesempatan terus ini dia Josh Kaye kasih kayak Egy Maulana Vickery Egy ada celah shooting no 1-0 dari kick off gila Egy Maulana Vickery belum genap 2 menit asis Josh Kaye tadi sumpah sih Egy ini emang rada-rada OP sih nyata gue bener-bener cuman buat fun aja dia Egy kasih ke Josh Kaye Josh Kaye balikin dan tuh liat deh ada celah diantara 3 pemain bertahan mereka salah banget sih kasih celah kayak gitu ke Egy langsung terus celahnya tuh kayak pas aja untuk Egy ngelapasin tembahan kayak kiri pojok tendangan luar biasa kenceng itu keeper mereka kaget sih fix masih baru mau nyata-nyata mungkin menit pertama pertandingan ya masa dia ngeshoot dia kira Egy Maulana Vickery nyata goal ke-12 nya di GF League 2 luar biasa yes Egy lagi-lagi interception lihat kasih dia ke Gozi Ugu masih Ugu kesempatan come on dapet woy pelanggaran sih gila dikit lagi tuh penalti sih buat kita dan Egy bakal dapet kesempatan anyway kita belum sempet latih free kick kayak Egy ya sama sekali jadi ya kita lihat aja lah seperti apa Egy mengeksekusi bola mati ini tapi emang dia harus dilatih free kick karena kita gak punya free kick taker sekarang di squad ini kayak Egy mungkin yang terbaik kali entah kayak gitu bakal coba sedikit datar mungkin aduh salah banget gila gue mau coba datar supaya ngelautin di bawah kaki main tapi malah terlalu ke kiri off target tapi gak apa masih bakal bisa dilatih kok tenang aja free kick buat Cambridge dapet please good job Josh Kay Gozi Ugu masih ada Tarens Puhiri lihat larinya Puhiri masih ada 3 pemain bertahan mereka tapi Tarens Puhiri sendirian dia lewatin pemain-main dari Cambridge United Puhiri shooting dia kasih ke Rawley ternyata come on ada Puhiri ya ampun sumpah Puhiri bener-bener kayak larinya cepat tapi bingung mau ngapain begitu dari depan loh tadi bisa dia shooting harusnya itu di flag ya oke Connor kita dapat Egy bakal ambil ini dan kaki kirinya kasih ke tengah ada Binem Williams goal lagi 20 menit 20 menit 2-0 dan itu adalah assist dari Egy Moran Fikri goal Binem Williams sudulannya yang luar biasa bagus textbook handle good job Egy 1 goal atau assist men bener-bener kayak delivery dia spot on banget tau posisinya Binem Williams mana dan sudulannya pun oke banget Binem Williams ini yang kayak pemain yang lumayan gede badannya soalnya tinggi sebenernya gak heran dia bisa menang-menangin duel udara kayak gitu berguna banget buat kita kalau misalnya kita lagi harus skema Connor kayak gitu bahkan dia sama Lorenz McGuire kayaknya gedean badannya Binem Williams dah ground ke kabar ke dunk oke Bradley Barrett terus akhirnya sangat bagus kasih turbo kerit gagal lebut main mereka tapi diambil lagi sama Louis Ritz good job just K kayak gimana Vikri come on ngasih Egy kuat Egy kasih kanan detans Puhiri come on Puhiri good job shooting Puhiri ih keeper mereka masih bisa tepis masih bagi babak 2 sekarang 46 good job Barry bawa bola ke depan Ugu disana kasih ke Puhiri lari Puhiri Ugu enak bener ya kalau mau suruh lari porsinya Puhiri tinggal dikasih ke Puhiri aja tuh kasih ke Egy Mone Vikri masih Egy sekarang shooting keras mereka udah mulai ngebaca sini shooting-shooting keras Egy arahnya kemana udah tau dia Barry interception lagi luar biasa bagus Puhiri asingnya itu dapet please good job Bradley Barrett Egy Mone Vikri kasih turbo ke Gozi Ugu come on masih Ugu tahan sedikit tunggu Joe Rowley ternyata disana shooting goal 3-0 away lawan Cambridge United ini harusnya gak semuanya ini loh asli Cambridge ini salah satu tim top di liga kita soalnya dan ini yang ini sebenernya menang oke gue seneng banget cuman ini yang tadi gue bilang di awal ini ketakutan gue kita terlalu tergantung sama gak cuman Egy sebenernya tapi pemain-main utama kita gitu loh tadi kalian lihat gak di Pertanilan Crowley Town di saat kita mainin bukan mayoritas pemain utama kita ada beberapa yang main utama tapi gak semua kita kewalahan loh walaupun kayak well ya bisa dibilang itu gue kasih debut ke Dragovic segala macem mungkin ada faktor juga tapi tetep aja kayak itu berpengaruh loh dan kita harus hati-hati kayak kita harus bener-bener secepat mungkin ya temuin pemain-main bisa jadi backup gitu loh jadi kayak kapanpun pemain utama kita misalnya ambit-ambit cedera atau apapun itu masalah kontrak jadi sungguh berpanjang segala macem kita jadi ada antisipasinya entah kalau kerasan dari Zimbo pula langsung dengan kuning semua aset dari belakang tuh gak ada dikasih sumerah oke pergantian main George Smith Coke dan juga Maxim Lekro bakal masuk 30 menit terakhir pertandingan jadi ini penampian kedua buat main Yuta Academy kita Lekro dapet Maguire good job lah lah pengisian pelanggaran Sid itu udah bersih akalnya kena bola loh padahal kartu kuning lagi buat Maguire gila coba di replaynya tadi sih seliat gue sih bola banget bola sih Sid walaupun bolanya ketahan di perutnya dia tapi tetep bola lah entah lah 7 menit terakhir Cambridge masih coba untuk mencari goal buat mencari telor bahaya kasih ke Taylor shooting aduh tipis banget terlalu gila ngeri juga karteng tim mereka oke parking Smith good job liat pergerakannya Lekro kasih ke Egy anyway ini Egy gue mainin di striker loh Lekro mainin di posisinya Egy di camp Bino Williams sisi kiri gagal tadi overtop dari Maxim Lekro dapet ih interception come on Egy kasih ke Lekro please goal come on goal lagi oh my god sumpah 2 pertandingan 2 goalnya orang pemain muda dari Perancis gila sih dan dia dua-duanya pertandingan ini sama pertandingan tadi itu masuk dari bangun cadangan dia total kayak baru main 40 menit mungkin tadi kita masukin di pertandingan pertama kan menit 70-an kan terus tadi dia barusan masuk ke menit 60-an dan dia udah nyatak 2 goal finishingnya lagi-lagi oke banget gila kayak tenang banget gila gue nanget dan tadi interception itu dia yang mulai Egy cuman ngelanjutin doang Egy cuman kasih balik dia intercept Egy dapet bolanya terus Egy kasih balik lagi ke Maxim Lekro terus goal jadi bener-bener usaha dia sendiri gitu loh wah ini luar biasa banget loh gue cuman inget ada satu main yang sempet kayak gini juga pemain di Duke Academy mesti nyatak goal di debut dan pertandingan setelah debut kalau gak salah Gabriel Miranda doang deh Lekro lagi-lagi syuting lagi kiri wih nyaris tuh gila bener-bener di flag itu ya kalau kalian tahu di Juventus krimot kita waktu itu ada yang namanya Gabriel Miranda itu legend juga karena dia melakukan itu mencetak banyak goal di awal-awal karirnya bersama Juventus waktu itu dan sekarang ini kita punya lagi pemain seperti ini dan waktu itu Gabriel Miranda itu striker men ini Maxim Lekroa seorang pemain tengah loh full time whistle kita menang 4-0 woy gila salah satu penampilan terbaik kita sepanjang musim dan gue masih gak habis pikir pemain Akar Kodemini kita bisa sebagus itu sumpah dan ini kita baru ngomongin dua pemain yang well overall ratingnya belum tembus 60 loh gimana nanti kalau Albert Kaiser udah datang sejujurnya gue gak mau terlalu bikin hype ya tapi ya logika aja Kaiser itu sekarang 15 tahun dia punya rating udah 60 udah mau 61 bahkan karena kita latih dia bakal sebagus apa gue gak tau sih kita liatkan ntar pokoknya tapi yang jelas ini pertandingan luar biasa dan di episode ini kita bener-bener tau bahwa kita punya dua pemain Newt Academy yang luar biasa berbakat khususnya yang namanya Maxim Lekroa ini pemain Perancis 17 tahun Egemona Fikri dua asis tipikal lah ya tipikal Ege emang match pasti dia wah ini bener-bener luar biasa harus kita balik ke puncak sih ini karena pertandingan tadi kita nyatakan 4 gol bener kita balik ke puncak dari 15 pertandingan dengan 31 poin Luton drop point 29 poin mereka ada Colchester di posisi ke 3 Swindon di posisi ke 4 dan Cambridge gue dibilang kan top 5 di posisi ke 5 mereka jadi tadi tuh pertandingan yang bener-bener actually lumayan penting buat kita karena kayak sebisa mungkin kita ngalahin tim-tim yang ada di sekitar kita di kelas zaman sementara ya Felix tuh bakal bikin perjalanan kita semakin mudah nantinya menuju promosi yang itu pastinya ya sesuatu yang gue bener-bener pengen gitu lah jadi well ini episode yang turns out luar biasa banget sih seru banget sih kita punya 2 pemain baru dan yang kalian harus tau adalah gaji mereka tuh rendah banget loh kalo ngesel tadi gue lah cuma 440 pounds per pekan gak nyampe seribu bahkan karena ya emang pemain muda pemain Newt Academy dan ini sih gue harus kasih mereka drill sih jadi gue bakal ganti sedikit Puhiri gue bakal tetep masukin ke drill terus sama jalan parking mungkin sisanya 3 pemain Newt Academy kita Dragovic Lekroh sama Albert Kaiser jadi untuk Sidomer Dragovic mungkin bakal gue latih di dribble possession terus untuk si Albert Kaiser mungkin kita bakal latih juga di dribblingnya terus sekarang Maxim Lekroh kita mungkin bakal latih dia di finishing mungkin shooting oke karena attacking position dia masih lumayan jelek 46 dan yang terakhir di land parking pastinya keeper berusia 18 tahun kita yang gak mungkin lepas dari drill dia bakal terus ada di drill kayak males bone waktu itu di Blackpool oke lumayan BBB C D dan mungkin sementara gue bakal biarin transitionnya kayak gitu mungkin ntar yang bakal gue switch Puhirinya kayak gue ganti-ganti lah mungkin Puhirinya diganti Eggie atau diganti Razaldy atau apapun itu oke jadi itu bakal jadi akhir dari episode ke-12 ini sekali lagi gue mau ngecap terima kasih buat support kalian luar biasa untuk series Chester Vulture to Glory ini bener-bener asli mantep banget dari jumlah like-nya kayak ini tanpa gue kasih target like setiap video udah seribu like sih dan mungkin besok gue bakal kasih kalian target like karena pastinya udah banyak yang minta dan ya gue itu mungkin dari time kalian nonton ini gue udah upload atau kalau misalnya belum ya gak lama lagi gue bakal upload video spesial 25.000 subscribers karena kita baru nyentuh angka itu di channel youtube ini dan itu gue bisa bilang video yang sangat-sangat penting gue bahas banyak hal disitu dan ada beberapa pengumuman yang berkaitan dengan CJM berkaitan dengan proyek kita ke depannya dan lain-lain jadi kalau misalnya kalian tertarik kalian mau nonton silahkan aja langsung nonton video itu karena gue ngerasa ya kalian harus nonton gitu loh itu video yang bener-bener penting banget video update dan buat kalian yang baru gak tau apa itu video update nonton biar tau jadi jangan cuman nonton krim mode doang istilahnya dan ya besok kita bakal lanjutin episode 13 dan tadi gue udah bilang kalau misalnya bisa gue bakal bikin target like supaya gue bisa upload 2 episode sekali dan gue sejujurnya bener-bener gak sabar pengen cepet-cepet lihat Maxim Lekro sama Saddamer Drago fake main lagi sih dan kayak gue tipe manager yang emang gak segan-segan untuk ngasih pemain muda usia 16-17 tahun jadi starter kasih sempatan ke mereka di pertandingan-pertandingan kompetitif gitu loh jadi kalian bakal lihat mereka sering start buat Chesterfield oke jadi itu aja dari gue terima kasih buat nonton video ini jangan lupa tadi nonton video spesial 25.000 subscribers yang bakal up soon thanks for watching don't forget to like subscribe now see you in the next one bye guys you're my all-in-one all I know you taught me you're my all-in-one but I need room to breathe you're my all-in-one you're my all-in-one you're my all-in-one you're my all-in-one you're my all-in-one